Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bahagia semua Kita panggilannya sahabat bahagia ya Oke Baik Apa kabar di kesempatan kali ini Jumpa lagi dalam Salah satu segmen Guru Bahagia Setelah sebelumnya kita Mengadakan video secara Virtual hari ini karena Yang hadir disini adalah salah satu Temennya saya Jadi lumayan kita bisa jumpa ya Insya Allah mengikuti Protokol kesehatan lah Baik Hari ini Jumpa lagi dengan Kak Siti Jadi kami udah Perkenalan di Video sebelumnya Ditemani dengan Kak Amira Ya perkenalkan Perkenalkan ini Kak Amira Jadi Dengan Kak Amira hari ini Kita akan membahas Satu buah tema Tentang Cara Mendesain Belajar kamu sendiri Seperti itu ya Oke Mendesain cara belajar Mendesain cara belajar kamu sendiri Oke Intinya seperti itu lah Jadi intinya Kita disini bakal bahas Gimana sih caranya Kita Mendesain Cara belajar kita ya Intinya kan setiap orang Punya kesulitan tersendiri Dalam belajar Ya Belajar itu bosan ya Kak Amira ya Kalau ditanya sama Kak Amira Gak bosan Kak Amira ini Soalnya seneng belajar Jadi kenapa sama Kak Amira Karena memang Kak Amira ini Seneng belajar sih Iya Kak Amira ya Masih Oke Kak Amira seneng belajar Terus Kenapa hari ini Kak Siti juga Ngajaknya Kak Amira Adalah Karena Menurut pantauan Sebagai teman Gitu ya Kak Amira ini Salah satu orang ya Buat teman sahabat bahagia Adik-adik mungkin Yang menonton video Atau mendengarkan kita hari ini Adalah Salah satu orang ya Maksudnya benar-benar Mempersiapkan gitu Bayangkan aja nih Ini yang Kak Siti tau Gitu ya Tahun berapa Kak Amira ikut PPM? 2019 2019 ya Jadi 2019 itu Kak Amira itu Baru selesai sidang kuliah ya Atau menanti Sidang kuliah Desember 2018 Desember 2018 Jadi sambilan menanti Sidang kuliah itu Kak Amira ikut PPM ya Dan di waktu yang bersamaan Tidak lama berselang pulang Program PPM Ikut Duta Ratu Baca Ratu Baca Aceh ya Jadi Ratu Baca Aceh Jadi setelah jadi Ratu Baca Aceh Wisuda deh Gitu Setelah Wisuda Tek-tek-tek Dapat kabar Ikut Dia siswa S2 ke Jerman Dan sekarang ini Jadi kita Lumayan Apa Beruntung ya Akhirnya bisa Jumpa dengan Kak Amira Terus Soalnya nih Orangnya mungkin Sekitar minggu depan Udah mulai sibuk Ngurus visa Ya Jadi Insya Allah Soon Kak Amira Bakal Fly to Jerman Dan Melanjutkan Studi masternya Mungkin bisa di share Di mana Studi masternya Di Bremen Di Bremen University Jurusan International Relations Global Governance And Social Change Oke Keren kan Walaupun gak tahu Itu maksudnya Jurusannya apa Yang penting keren Ya Intinya seperti itu Nah Sebenarnya hari ini Bersama Bintang Tamu Kak Amira Kita bakal Ngebahas ya Kak Amira Ya Gimana Mendesain Cara Belajar Kita Berdasarkan Pengalamannya Kak Amira Supaya nanti Kita berharap nih Teman-teman Sahabat bahagia Adik-adik Atau misalnya Guru-guru Mungkin ya Bisa berbagi Inspirasi ini Kepada Murid-muridnya Adik-adiknya Atau misalnya Yang dengerin ini Adik-adik Jadi Kalau ini ada cita-cita Mau Di umurnya Kak Amira Bisa Punya prestasi Seperti ini Dengerin terus Dan juga Bisa belajar Dari Kak Amira Bagaimana sih Apa yang dilakukan Kak Amira Mulai dari masa sekolahnya Gitu ya Mulai dari masa sekolahnya Apa yang dipersiapkan Kak Amira Sehingga Saat ini nih Apa yang dia tanam Sebelum-sebelumnya Bisa dipetik asik Gitu ya Kak Amira Baik Langsung aja nih Kak Amira Karena kita bahas tentang Apa Mendesain Cara belajar Kita gitu ya Kita disini ya Siapa aja Mau adik-adiknya Gitu Atau ingin Mendesainkan Keponaannya Gitu ya Sebenarnya Seberapa penting sih Kalau dari Kak Amira Sendiri nih Kita harus Apa Merencanakan Cara belajar kita sendiri Seberapa penting Sepenting itu Ya sepenting itu Hampirnya juga bingung Cara jelasinnya Sepenting apa Karena gini Dasarnya kan semua kita Punya sistem Belajar masing-masing Yang kalau misalnya Yang mungkin lebih familiar Ke orang-orang Ada orang visual Ada yang audio Ada yang visual Kinestetik Dan segala macam Nah dengan tahu Tipe mana Yang cocok untuk kita Itu bisa membantu kita Belajar lebih efektif Karena kalau Misalnya pengalaman Amira sendiri nih Amira bukan orang Yang cocok untuk audio Jadi Harus tahu juga Yang cocoknya dimana Kalau Amira cocoknya Di read and write Visual Baca Ditulis Jadi gitu selalu Yang dipakai di Perencanaan belajarnya Sistem belajarnya Jadi lebih efektif Gitu dapatnya Karena nih ya Mungkin Kembali lagi ya Sahabat bahagia Kenapa mungkin Dari tim bahagia kita Sampai ngambil Materi ini Ternyata Kenyataan di lapangan Mungkin Beberapa sahabat bahagia Yang udah nonton Atau mendengarkan Video kita Dan juga podcast kita Sebelumnya Sudah tahu Kalau saya juga Profesinya guru Jadi ketika jumpa Sama siswa-siswa itu Pernah kita Belajar Terus kemudian Kita bahas Satu bahagia teri Terus saya Iseng nanya Ini kalian Cara belajarnya Seperti apa Bahkan mereka Gak punya cara belajar Tersendiri Banyak kejadian Di masyarakat Di pendidikan Bahwa siswa Ya udah Belajar aja Bahkan gak tahu Maksudnya Eh untuk Lebih efektif Saya belajar ini Harus seperti apa Bahkan ketika Saya coba share Gini-gini Oh ada yang materi itu Kirain kalau Kita belajar itu Belajar matematika Fisika Bahasa Inggris Tapi kita gak Belajar cara belajarnya Sehingga Belajarnya jadi kurang efektif Gitu kan Jadi kembali lagi Kayak Kak Amira bilang Tadi Penting Sekali ya Kak Pakai sekali Sepenting Sepenting itu Sampai gak bisa Direskripsikan Pentingnya Oke Nah Kita udah bahas nih Tentang Seberapa pentingnya Kita untuk Membahas Cara belajar Yang baik itu Nah kemudian Dari pengalaman Kak Amira Kita hari ini Bahasnya pengalaman Kak Amira ya Bukan bahas pengalaman Kak Siti Kak Siti belum banyak Jadi Kak Amira Kita bahas pengalamannya Jadi kalau dari pengalaman Kak Amira sendiri Apa sih yang dikerjakan Untuk mendesain Pembelajaran Maksudnya step awalnya Sebelum kayak Ini Apa Kita bakal Desain cara belajar Seperti apa yang Awalnya dilakukan Intinya Kalau menurut Amira ya Kita memang harus Tahu dulu Kita sukanya mata pelajaran apa Karena kan Gini Gak bisa kita pungkir Sistem di Indonesia Itu kan memang Pendidikannya Semua dipelajari Jadi kita tipikal Yang tahu banyak Tapi gak banyak tahu Iya Iya Karena mata pelajarannya Banyak Tapi gak semuanya Kita bisa Jadi dari Min Dari Min Udah tahu Amira sukanya matematika Jadi kalau misalnya Ikut lomba Lomba matematika aja Walaupun yang lain Tetap dipelajari Tetap dipelajari Cuman Tahu Dari awal Apa yang kita suka Itu lebih Lebih efektif Dimandingkan Maksain semuanya Tapi gak ada yang jalan Yang lain tetap dipelajari Tetap diusahakan Cuman kan Kalau dari Oh Dari tahu Kalau Amira suka matematika Mulai tahu Kalau Amira sukanya Sesuatu yang ada konsep Pasti Jadi ketika Belajar yang lain itu Di Apa namanya ya Disesuaikan Kalau sukanya konsep Berarti dikonsep Terus Harus memang Punya tujuan yang jelas Kayaknya gitu ya Mungkin kalau sekarang Merasa Oh punya tujuan yang jelas Dulu berarti Makanya bisa Cuman kan Waktu kita kecil dulu Gak kebayang aja Ada konsep Kita gak alir aja Gak alir aja Cuman kayaknya Waktu masuk pesantren Itu bukan Ruang ikut belajar Maksudnya Di pesantren Amir suka Pelah belajarnya Cuman mata-mata Pelajarannya itu Kayaknya Bukan yang cocok Sama Amira Mungkin Amir lebih Kek eksek Kayak gitu Jadi waktu harus Dituntut Suka bermain angka Memang harus dituntut Hafal Kan dipesankan Kan dipesankan Hafal Mahfudot Mutala Apalagi Gita Buluhol Marong Tafil Hadis Itu cukup membuat Amir kayak Amir gak sanggup Ini bukan dunia saya Menghafal-menghafal itu Bukan tipikal Amirah Dan itu cukup Jadi pas dipesankan Gak terlalu bagus Performancenya Gak terlalu Ini mungkin karena Oh ini memang bukan Amir Cuman kan itu Di satu sisi Menunjukkan Hal-hal yang mana Yang cocok sama Amirah Mana yang enggak Makanya pas SMA itu Gak maksain lagi Untuk nyambung di sana Bukan karena Gak cocok sama Suasananya Karena sampai sekarang pun Masih merasa Kayaknya masa di pesantara itu Cukup banyak Memberikan pelajaran Cuman Apa yang dipelajari Bukan bidangnya Amirah Kayak gitu Mau dipaksa pun Kayaknya gak akan Bermanfaat Jadi waktu masuk SMA Itu mulai semua dari awal kan Ini gak boleh lagi Kayak kemarin Kayak gitu Harus benar-benar belajar Nah Jadi beberapa Sistem belajar Amirah Dulu kalau Dari kecil itu Mama biasainnya itu Tulis Apa yang dipelajar itu Ditulis Nah jadi Amirah sampai sekarang Udah biasa Read and write itu Bagian dari Belajar Amirah gitu Terus Ngejelasin ke orang lain Kalau kita bisa jelasin Berarti kita mastiin Semuanya udah masuk ke Alam bawah sadar kita Kayak gitu lah Masuk ke Sudah sedikit kita kuasai gitu ya Jadi kayak gitu juga Terus Jadi Amirah senang nih Kalau ada yang nanya Amirah ini gimana caranya Yang seandainya pun gak tahu Amirah cari tahu dulu Terus gilasin Berarti Amirah udah tahu Terus pengalaman lain lagi Karena Amirah tadi Yang Amirah bilang Read and write itu Sangat Amirah jadi referensi Membaca Jadi Kadang kalau kita pikir Belajar SMA Butuh referensi baca apa Amirah untuk anak SMA Tapi Amirah gak akan Pernah punya Satu buku Satu aja Buku Apa Buku apa namanya Buku paket Buku padanya Itu lagu paket ya Pokoknya Amirah gak akan Pernah punya Cuma satu Textbook Textbook ya Textbooknya pasti Gak cuma dari sekolah Pasti nyari yang lain Jadi misalnya Di sekolah dulu SMA Kita punya textbook fisika Amirah akan cari Ke toko buku Textbook fisika yang lain Tambahan gitu ya Tambahan Karena orangnya kayaknya Gak cukup sama satu Yang situ aja Terus kan biasanya Kalau sekolah negeri Sekolah negeri itu kan Pasti kualitas bukunya Ya Eh gitu lah Buar mai Gak terlalu mendukung lah Proses belajar Jadi yaudah Akhirnya beli di luar Di toko buku Yang memang Info Apa namanya ya Materinya lebih Lebih mendalam Kayak gitu Terus selain buku paket Juga beli-beli buku yang Intinya buku-buku tambahan Yang kayak gitu Pokoknya mendukung Apa yang Mira Sukai gitu ya Yang Mira pelajari Yang menjadi pilihan Mira Nah menarik ya Dari penjelasannya Kak Mira tadi ya Sahabat Bahagia itu Bahwa Identifikasi Itu ya Yang maksudnya Kayaknya Kak Siti lumayan Ke highlight gitu ya Bahwa maksudnya Walaupun Mungkin Di masa sekolah Belum tentu nih Yang kita Sukai di masa sekolah itu Bener-bener akan kita kerjakan Tapi intinya Kita itu bener-bener Kayak yang Eh kayaknya Apa Di antara semua pelajaran Apa Kami lebih nyamannya Di sini deh Kita lebih nyamannya Di sini deh Kita lebih kayak Kayaknya kalau untuk Pelajaran ini Ini lumayan lebih nyambung Dibandingkan yang lain Jadi di situ perlu difokuskan ya Identifikasi itu Kayaknya yang menurut Kak Siti Kekuatannya Kak Amira saat itu Kekuatan Karena jalan lain nih Amira gak bisa penjelas Kak Kalau dia disuruh Depar bola Pasti gak pernah masuk Dia langsung lihat Wah udah Pak Siti Bikin makalah aja Aduh Kayak gitu Karena memang Gak bisa dipaksain juga Iya gitu Jadi ini juga sekalian Jadi ini buat adik-adik ya Artinya gini Memang sih Apa Apalagi dengan versi kurikulum Di Indonesia yang Seperti ini Gitu kan Memang kita perlu Untuk Maksudnya Minimal Bisa Di beberapa bidang Tapi gak usah maksain Semua nilai pelajaran Sudah 90 Kemudian ada satu yang Gak bisa pusing Sampai Semua pelajar itu Mengalami hal yang sama Maka Kak Amira yang sudah Ditik ini adik-adik Dia juga gak bisa Melempar bola Waktu sekolah Jadi gak usah Kayak yang Aduh Apa 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 Saya ini kurang Di matematika Terus kemudian jadi down Dan sebagainya Siapa tahu ya Di bahasa Inggris Kamu tuh Lebih dibandingkan Orang lain Itu yang mungkin Itu saling Saling Melengkapi Melengkapi Jadi dari situ Baru kita bisa Desain pembelajaran Kita itu tadi ya Kak Amira Nah sekarang nih Tadi Kak Amira Sudah share ya Seperti apa Apa Identifikasi Kak Amira Tentang apa yang Kak Amira pelajari Nah kemudian Ini maksudnya Seberapa konsisten Maksudnya Gini deh Sebelum kita Seberapa konsisten Ya mungkin Tadi Kak Amira Bilangkan Lebih ke Cari Cara Maksudnya Saya Ininya dimana Nah selain Dari Read and write Itu tadi Dari Kak Amira Seperti apa Cara belajarnya Kak Amira Selama ini Yang udah dikerjakan Itu nih Intinya Jangan lewatkan Beberapa menit ke depan Ini Salah satu Penjelasan Yang sangat penting Tentang apa Tentang apa Tentang apa Antinya Kalau Amira Itu Kak Karena kan Memang mampu Punya target Misalnya Kaya harus Baking Itu kan Ketemu orang Punya target Masing-masing Ada yang mungkin Ya udah Nah Sebenarnya tadi Karena udah bilang Kita harus identifikasi Amira juga Pingin bilang Bukan berarti Ketika kita udah Tahu apa yang kita suka Terus yang lain Gak dipidulin Gak kayak gitu Karena Ketika kita sekolah Itu bagian dari tanggung jawab Kita Kayak gitu kan Bagian dari tanggung jawab Yang selalu Amira ingat Itu Kan kayak Misalnya pendidikan Itu kan investasi Orang tua Dan orang tua Kita akan mengambil Hasil Investasinya Hasil sahamnya itu Di akhir semester Waktu Amira lapor Yang selalu Amira bayangin Jangan sampai Ketika Mamak Amira datang ke sekolah Itu malu Nah itu yang selalu Masa udah investasi Bayar sekolah Kasih uang jajan Beliin buku Dan segala macam Tapi kecewa Di hadir membagian lapor Jadi itu cukup Memotivasi Untuk Semua dipelajari Dengan benar-benar Terus Tetap ngasih 100% Ke apapun yang dipelajari Biarpun Penjaskas bukan bagian Amira Jadi Amira mencoba Mencari solusi Jadi jangan sampai Ketika kita bilang Amira gak bisa penjaskas ya Udah Tidak terima kasih Maaf Terus nilainya Androgrom Tapi Coba cari solusi Makanya langsung Biasanya datang ke gurunya Maaf pak saya Gak bisa saya bikin makalah Sekurang-kurangnya Masih bisa mendapatkan nilai Yang sesuai Terus Selain penjaskas Misalnya gini Amira juga gak bisa fisika Biarpun Amira suka matematika Kimia Biologi Fisika It's not my thing Tapi Gimana caranya Kita mengusahakan Sekurang-kurangnya Bisa jawab soal ujian Bisa Maksudnya di kelas Tetap perhatikan Bisa gak bisa Intinya Tetap harus ngasih Giving you 100% Itu salah satu kuncinya Kalau Amira percayanya Gak akan ada yang Menghianati prosesnya Hasil itu Jadi mau Usaha kita Kasih aja 100% Ya semoga hasilnya Bisa dapat 100% Kalaupun gak Pasti gak jauh-jauh Kalaupun gak 100% 99% Gak juga Maksudnya bisa 80% 70% Karena Mungkin sebenarnya ini Kak Kalau mau share tentang sistem belajar Amira lebih nganaknya Waktu pas kuliah Mungkin karena kita Udah makin dewasa Jadi makin bisa sadar Oh ini sistem kita Oh ini bukan Kalau Amira tipikal Yang targetin itu Langsung tinggi Jadi kenapa Karena waktu kita Bikin target yang tinggi Contohnya nih Mungkin kalau pas SMA Susah ya bilang targetnya berapa Mungkin bilang targetnya Targetnya lagi satu Cuman waktu kuliah kan Bisa targetnya Harus dapat A Misalnya nilainya Ketika kita targetin nilai A Usaha kita akan Mengiringi nilai A Menyamai lah Seandainya gak dapat Masih bisa dapat B plus Tapi ketika kita Nargetinnya Udah lah B aja gak apa-apa Gak dapat B Dapat apa dong Dapat B Jadi istilah ini ya Kak Amirah ya Istilahnya Gantung cita-cita Setinggi langit Kalaupun Kamu jatuh Jatuhnya diantara Bintang-bintang Gantung cita-cita Apa yang ada yang berbicara Dimana ya dengernya Aduh Tapi itu Bapak ada yang bilang kayak gitu Cuman benar tipikal yang seperti itu Terus Apa lagi ya Misalnya Amir kan suka yang Craft Jadi catatannya Pasti Dibuat kayak gitu Intinya harus sebahagia mungkin Waktu belajar itu Betul Itulah kenapa kita di guru bahagia, kita pakai kata bahagia Karena merasa ya memang proses belajar, pendidikan saat ini tuh jauh dari kata bahagia Padahal kalau kita bahagia nih, teman-teman, sahabat bahagia, adik-adik, siapapun yang mendengarkan Kalau kita bahagia pasti banyak kemudahan yang kita Dan kita nggak jadi beban kayak gitu kalau belajarnya Jadi Amira sangat senang pergi ke sekolah belajar itu Amira senang aja kayak gitu, yang Amira nggak senang dikasih PR Oh curhat Karena menurut Amira di sekolah itu udah penuh sampai sore belajar Kenapa pas malam harus dikasih PR lagi Terus mungkin mengajarkan mereka how to learn Padahal ya ketika mereka punya materi how to learn Mau dia belajar bahasa Inggris, mau dia belajar ini Dia lebih efektif Terus mungkin yang Amira rasa juga ya kak Yang Amira lihat juga nih yang sekarang entah itu ibu-ibu kak Terus selalu yang dilihat Oh anak ini akan pinter, akan rajin kalau dia belajar setiap waktu Sebenarnya poinnya nggak selalu di situ Dia boleh belajar dalam kurun waktu yang dia suka selama itu benar-benar efektif Jadi kalau mau Amira sendiri itu selalu menekanin harus ada waktu untuk istirahat Nah yang kayak gitu Dan itu sampai sekarang Amira coba terapkan sampai ini Amira ingat-ingat Lalu kemarin waktu skripsi itu Amira ngerjain skripsi sebulan kan kak Iya bener Yang betul-betul dari sini sampai Jumat kayak gitu Dari jam 8 sampai jam 8 malam Itu memang itu waktu Amira ngerjain skripsi jadi nggak pernah ngerjain 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 Sabtu Minggu itu Amira nggak akan pernah megang skripsi sama sekali Bahkan ke kamar, jadi kalau ngerjain skripsi itu masih di purpose Pulang ke kamar itu nggak akan megang laptop Sesuatu yang berbau itu ya Setelah satu nggak pernah nyala di kamar Nggak akan terpegang buku skripsi sama sekali di kamar Kenapa? Karena maunya di kamar itu istirahatnya Sabtu Minggu itu ngerjain hal lain yang bukan skripsi Yang ada dalam pikiran Amira, yang selalu mindset Amira itu Kalau bukan kita yang mengistirahatkan badan kita, badan kita yang mengistirahatkan kita Sakit contohnya Sakit contohnya, akhirnya abang nggak belajar Kenapa skripsinya nggak terpegang Dan terbengkalai gitu ya Jadi itu yang memang harus diporsikan lah Belajar, istirahat itu diporsikan Makan juga, sarapan lah Jangan kayak gila Belajar, sarapan lupa, istirahat tepar Biasa tepar Tepar, jadi sama aja Langsung Bener-bener, sebenernya Pola pengaturan itu tadi ya Selain memang kayak kita bilang tadi Lagi-lagi nggak mesti Lagi-lagi adik-adik sahabat paginya nggak mesti belajar Senin sampai Jumat Versi Kak Amira Mungkin aku versinya lebih santai gitu ya Pagi belajar, sore Main Walaupun itu dikerjakan setiap hari Pokoknya Sebenernya ya Kak Amira mungkin sedikit sharing Di Guru Bahagia Salah satu yang kita tekankan adalah Kita mulai belajar Untuk tidak sekedar fokus ke materi Jadi nggak what to learn aja Bukan apa yang kita pelajari aja Tapi juga kita sedikit demi sedikit itu Mulai sering membahas bahasan yang how to learn Mungkin itu yang harus ditekankan Iya Ketika kita udah dapat pola belajar kita Apapun kayaknya akan gampang kita pelajari Mungkin selama ini adik-adik kayak Segitu susahnya belajar ya Emang nggak gini-gini Mungkin ganti kalimatnya Belajar itu emang susah Bosan ya Maksudnya gini Awal dari kata belajar itu kan seperti itu sebenernya Tapi ada loh orang-orang bener-bener menikmati belajar Polanya Kalau Amira Mungkin yang diambil senang belajar itu Suka kak Trans Enggak apa ya Enggak transformasi sih Jadi dari nggak tahu apa-apa Jadi tahu Nah itu itu yang proses yang sangat Amira senangi Dari proses pelajar itu Jadi selalu excited pergi ke sekolah Amira nggak pernah ah Bolos kayaknya Hari ini Amira kecelakaan waktu SMP Amira masuk sekolah Paginya kecelakaan jam 10 Amir udah ke sekolah Ternyata ya sahabat bagi ya Apa guest star kita bintang-temu kita hari ini nggak salah Tapi maksudnya apa yang nggak bisa dipaksa ya Yang nggak bisa diinginkan juga ya Kayak gitu Tapi kita banyak belajar loh Kalau dari kak Amira Maksudnya bener-bener menjadikan belajar itu sebuah kesenangan ya Dan itu kayaknya yang sangat membantu Intinya Karena kayaknya Amira bilang tadi kak waktu SMP itu Merasa ini bukan bintang Amira Jadi Amira nggak senang ya udah Nggak nggak merasakan dapat hasilnya kayak gitu Karena belajar itu jadi beban Masuk kelas Langkah-langkah SMP itu Amira Jadi saya nggak suka itu sama bahasa Inggris Iya Oh iya Padahal sekarang dia tuh sangat Buku-bukunya kak Amira ini Jadi kan ini kita kebetulan kita udah ada di tempatnya kak Amira Apa di kamarnya kak Amira Yang memang sangat artsy nih Jadi seperti ini kak Amira Seperti itulah kak Amira Mendesain cara belajarnya Apa di dalam buku ya Dengan versi warna-warna Kamarnya juga seperti ini sahabat Bahagia Jadinya buku-bukunya itu buku-buku bahasa Inggris Mungkin bisa dilihat ini ada Harry Potter versi bahasa Inggris semua Tapi SMP nggak suka bahasa Inggris Jadi ada adik-adik mungkin Yang saat SMP nggak suka bahasa Inggris Kalian jangan terlalu bersedih Bisa jadi ketika waktu mendatang Kalian akan mengumpulkan buku-buku bahasa Inggris Bisa jadi Bisa jadi Jadi gimana nih ceritanya Lalu kak sampe Sampai nggak suka bahasa Inggrisnya Kan kita kalau di peserta kan ada Malam Muhajara Iya bener-bener Ada pikir kantor Bisa sama ada nggak sih di peserta Iya bener-bener Amira pasti beli harinya Hari kena bahasa Inggris Biar Amira nggak usah masuk Lajah bahasa Inggris Atau Kalau misalnya yang nggak memungkinkan Harus kena bahasa Inggris Harus kena bahasa Inggris Pasti duduk paling belakang Bener Itu nggak tahu kenapa Ternyata ada Dark ininya juga Iya kan Makanya titik balik itu Penting sebenernya Penting Apa namanya Stepping stone itu penting Itu nggak sukanya Entah karena suasananya Entah terlalu banyak Yang harus dipelajari Terus Atau juga mungkin Belum mengenal Diri sendiri Sebaik itu ya Jadi pernah Jadi ada di masa itu Makanya waktu SMA itu Mana-mana Stepping stone Harus mulai semuanya Dari awal Seperti itu ya Kira-kira Ceritanya Kak Amira Sampai maksudnya Bisa mengenali Maksudnya Sistem dan Pola belajarnya tersendiri Sehingga Ketika udah kena Udah bisa nih Design versi Belajarnya Sendiri ya Kak Amiraya Seperti itu kira-kira ya Nah ini kemudian Kak Amiraya nih Ini mungkin salah satu Yang sangat penting nih Dan juga sangat Challenge mungkin ya Sangat menjadi tantangan Adalah Bagaimana caranya Kemudian Konsisten Istiqomah Dalam Apa Apa Maksudnya gini Kita udah design nih Kadang-kadang kan ada versi Jadi kayak Oke Kamu leheri ini Aku berubah nih Terus jadi kayak yang Buat Ini 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 Desain cara belajar Read and write nya Seperti Kak Amira bilang tadi Udah kebuat polanya Eh Semikit kemudian Malas Malas Cin Udah Apa Kena Godaan-godaan Yang lain Gitu kan Ini gimana nih Kak Amira nih Sampai kan sistem Kalau Amira sendiri Niat dari awal gitu sih Kak Maksudnya tujuan kita dari awal Apa-apa yang mau kita Kejar Kayak gitu Saya simpel bilang kejarnya Mau nilainya 90 aja Enggak apa Itu bagian diri tujuan Dan bagian diri kita kejar Bener-bener Dan tujuan di awal ini Kalau emang udah kuat Dan bener-bener kita tanamin Harusnya cukup Untuk membuat kita Enggak bisa meninggalkan rutinitas Yang sudah kita bangun Bener-bener Maksudnya kalau kita sehari aja Mungkin nggak belajar Maksudnya udah hilang tuh Nilai 90 Mungkin sesimpel itu Cara ngingatnya Terus Bikin Apa ya namanya Kalau Amira bikin timelinenya gitu Kak Betul Jadi dalam seminggu itu Harus ngerjain apa Harus ngerjain apa Jadi kan maksudnya Enggak yang di overwhelm Kita harus pelajari semuanya Enggak Tapi setiap hari itu Ada hal baru yang Oh Hari ini ngerjain PR ini Besok ngerjain ini Jadi pelan-pelan Kayak gitu kan Maksudnya tubuh kita juga Enggak bisa dipaksain Bertemanglah sama otak Dan tubuh kita gitu Biar dia mau betulnya Iya Terus Sebenernya ini gak Gartnya ya Menurut Amira itu Tergantung orang ya Maksudnya cocoknya gimana Ada orang yang Cukup termotivasi Cuma sekedar dengan mengingat Atau Apa ya Misalnya kayak Punya tujuan yang jelas Sudah bisa termotivasi Betul-betul-betul Tapi kalau mereka-mereka yang Kompetitif Ya ingat aja lawannya Ya ikut Kalau misalnya Yang kompetitif itu Kadang-kadang ya Kalau jiwanya yang lagi Kompetitif Yang Amira lihat itu Orang lain lagi pada belajar Kenapa Amira tidur-tiduran Betul Tapi bukan berarti Semua rival jadi temen Di sekolah jadi rival juga Enggak Gitu juga ya Tetap Maksudnya kayak Kak Amira bilang tadi Bahwa Ya kalau memang ada yang bisa saling Kolaboratif learning misalnya nih Saling Maksudnya Dengan menjelaskan ke temen-temen nih Kita jadi lebih ini Gak apa-apa juga berarti Amira ya Jadi semuanya kayak Punya itunya sendiri Terus Apa yang namanya Dulu Amira itu gini kak Kalau misalnya Ada orang yang rendahin Bukan rendahin sih Mungkin lebih kayak Ah Amira itu gak bisa Yang model-model Kayak gitu Prinsip Amira gimana Caranya buat orang itu Malu pernah bilang gitu Nah itu Itu ya versi Versi kalau dibalas Dengan elegan ya Jadi Jadi Kira-kira Gimana caranya kita belajar Bisa bikin dia malu Pernah bilang kita kayak itu Malu pernah menganggap Kita tuh gak bisa Apa-apa Kayak gitu Jadi kita tunjukkan Bahwa perkataan dia Salah gitu ya Cuman itu bukan Yang paling utara ya Maksudnya itu Kalau kita memang Mudah-mudahan sekali Gak ada lagi Maksudnya kita coba pikirin Hal-hal yang seperti itu Karena Menurut Amira fitrahnya Manusia adalah Jiwa-jiwa yang Ingin membuktikan Kalau kita itu Bisa Ingin membuktikan Kalau kita itu juga Mampu Itu bukan cuma Dia aja Kayak gitu kan Jadi itu bisa jadi Salah satu referensi lah Bisa jadi ini ya Jadi supaya Maksudnya konsisten Sama mungkin Kembali lagi kayak Kak Amira pernah cerita Tadi bahwa Maksudnya Ya memang sih Maksudnya Apa Orang tua memang wajib Memberikan pendidikan Kepada anaknya gitu ya Tapi kita sebagai anak itu Kayak Kayak punya sih Rasa bahagia gitu ya Adik-adik sahabat bahagia Ketika maksudnya Orang tua Kita bisa membanggakan orang tua Gitu ya Ketika maksudnya Apa Ada Kebaikan yang bisa kita lakukan Di sekolah Yang bisa membuat bangga orang tua Itu kan pasti ada Dasar-dasar seperti itu ya Jadi ketika mungkin kita Lelah dan sebagainya Ingat itu juga bisa menjadi Penambah semangat ya Kak Amira ya Jadi emang betul-betul Yang ketika memang Kayak lelah Jangan Mungkin kayak Kak Amira tadi sempat bilang ya Jangan sampai deh Orang tua malu Dipanggil sama guru Dan sebagainya gitu ya Cuman kadang-kadang Yang bikin orang Gak konsisten itu Dia terlalu lelah Kenapa di awal Ketika Misalnya mulai gini Udah mau berubah nih Besok Semangat ya Euphoria Terima Jadi kayak misalnya Wah belajar terus Gak Gak ada istirahatnya Ini yang bener-bener Dipaksakan Divorce terus lah Akhirnya Dia akan ada di titik Dimana dia merasa capek Merasa bosan Merasa lelah Akhirnya udah meninggalkan rutinitas Yang baik Padahal udah dibangun kayak itu Makanya memang Porsinya itu harus imbang Iya Jadi jangan kayak euphoria Di awal Kemudian kayak Udah harus berubah Tidak ada waktu untuk yang lain Selain belajar Tidak Jadi bener-bener ya sesuai porsinya Ini bener-bener Harus imbang ya Nah Mungkin Apa Kita tadi udah bahas Sampai apa ya Kak Mirah Konsistensi Sampai konsistensi Apa Supaya Kemudian Apa namanya tuh Supaya kemudian Belajarnya itu memang betul-betul Bisa Menjadi Se-apa Efektif Efektif itu ya Mungkin Ini udah udah blank nih Jadi mungkin Apa Tadi kita juga udah bahas Selain itu sendiri nih Seberapa besar selama ini Rancangan belajar yang sudah Kak Mirah lakukan ya Mulai dari sekolah-sekolah itu tadi kan Membantu Kak Mirah di titik ini gitu ya Asik Supaya jadi Jadi bahan Bahan apa Refleksi juga mungkin Buat teman-teman sahabat bahagia Adik-adik atau mungkin Orang tuanya merasa bahwa Apa Punya target ini nih Buat Supaya anaknya lebih semangat lagi Gitu kan Jadi sehingga Maksudnya Gini loh Kenapa maksudnya Mungkin nanti Di sahabat bahagia kita Akan ada versi yang memang Anak-anak saat ini sedang sekolah ya Bentuk perjuangan dia Tapi ini Versinya bahwa Ini loh Yang udah dilakukan Jadi ibaratnya Dia nggak ngomong Kayak Kak Amiran nih Jadi apa yang dia katakan ini Nggak kayak Masih perencanaan Dia sudah kerjakan Dan hari ini Ini loh Apa Hasil yang dia dapatkan Dan Apa Tips dan trik Perencanaan belajar dia Atau maksudnya desain belajar yang pernah dia lakukan ini Apa yang sudah terbantu sampai saat ini Aduh Bingung Pertanyaan Berat Berat Apa ya Sampai kayak gini Kak Waktu kita SMA itu apa sih yang kita pikirnya Cuma belajar aja Ya udah Jadi maksudnya Beban kita nggak ada yang lain Cuma sekadar belajar Harus dapat nilai yang bagus Sebenarnya dulu Amira juga Karena Tipikal mamak itu Kalau misalnya Amira pulang sekolah nih Mata denda nggak bisa jawab Ujian nih kayaknya nilainya turun Fix besok pagi Waktu makan pagi Lalu sarapan itu akan dipanggil sama ayah Pasti ditanya ada salah apa sama belajarnya Kalau bisa nilainya turun Nah tipikal kayak gitu Jadi kan Kalau udah kayak gitu Oh nggak bisa main-main nih Harusnya kayak gitu Tapi Dari Maksudnya Perencanaan belajar yang kayak Kak bilang tadi Dari dulu udah membantu sampai sekarang Jadinya pas kuliah itu Ketika Yang kita pikirin bukan cuma belajar Tapi kan kita harus juga memperluas Connect working Ya kayak gitu kan Terus gabung di organisasi Megang event Karena kan waktu kuliah itu kita harus belajar banyak sekali Bukan cuma Belajaran di dalam kelas Tapi soft skill-soft skill yang lain juga harus kita belajar Betul Nah itu kan memang harus kita bagi waktunya Betul Ditambah Kayak Amiran nih Di PU Itu kita ada kelas entrepreneurship Kelas entrepreneurship itu berarti kita harus jualan Disebutkan KPU itu apa Oh ya Jadi di Presiden University ada kelas entrepreneurship Kelas entrepreneurship ini mewajibkan kita untuk jualan Memang benar-benar bikin bisnis Nah itu Kak Kita mulai jualan Itu kan ke malam ya Habis maghrib Habis maghrib Karena kan pagi sampai sore Kuliah kayak gitu Misalnya Dan itu baru pulang jam 12 Jam 12 itu baru selesai jualan Dan Amiran masih ada paper yang harus dikerjakan Wow Jadi itu kadang antara tidur Terus jam 3 bangun Atau misalnya mau tidur sampai jam 3 Karena Amiran bukan tipikal orang begadang Bangunnya cepat Jadi udah tidur jam 3 bangun Cuman dari situ Amiran bayar kalau kita punya sistem belajar kita sendiri Yang emang kita udah tahu ini yang efektif untuk kita Biarpun kita punya waktu yang sangat sedikit Punya banyak sekali hal yang harus kita kerjakan Kita tetap akan bisa jalanin itu kayak gitu Manajemennya udah oke gitu ya Karena manajemennya udah kita pelajari kayak gitu Jadi kayak misalnya kan waktu jam kuliah itu Dari pagi sampai jam 5 Kuliah juga itu nggak ada pagi sampai jam 5 Cuman maksudnya kan kita kelasnya beda-beda pasti Cuman maksudnya jadwal belajarnya itu dari jam 7 sampai jam 5 sore Itu kan pasti nggak ada kegiatan lain Jadi gimana kita manfaatin jam ini Biarpun kita nggak ada kelas Ya udah dipakai untuk belajar Karena setelah jam ini entah itu rapat organisasi Nah itu yang lain ya udah nggak akan diganggu lagi kayak gitu Jadi ya udah hampir akan diperpus misalnya Kalau misalnya nggak ada jam ya udah Tetap diperpus belajar Waktu awal masuk kuliah itu hampir nangis Gara-gara pas dosen yang ngomong Bahasa Inggris Samira nggak ngerti dosen yang ngomong Terus kita pernah dikasih lihat video nih Ya udah udah Itu mata kuliah Introduction to International Relations Samira lupa lah apa Terus dikasih video Nggak ada subtitlenya Dan kita disuruh review Pulang-pulang lagi Samira Mereka mau review Yang dikasih lihat di video ini Mereka nggak tahu lah Ya gitu kan Mereka pernah di titik Misalnya dari nol kali gitu kan Biarpun kita waktu SMA belajar Bahasa Inggris Tapi kan beda ketika Bahasa Inggris itu di Berbentuk skill ya Bahasa Inggris pas di kuliah Kita belajar apa? Expression, narrative text, jawab soal Waktu di sekolah ya Jadi nggak ada yang bener-bener kita implementasikan gitu Gunain sehari-hari Jadi waktu harus di sana ya udah gitu Tapi Maksudnya jangan sampai hal-hal yang kayak gini Bikin kita berhenti gitu Ya udah Akhirnya duduk di purpose Cari buku bahasa Inggris Belajari-belajari grammar-nya Baca buku bahasa Inggrisnya Biar Biar intinya kita belajarlah Improve terus kayak gitu Sahabat, kita udah bahas sama Kak Mira tentang Seberapa besar ya Apa yang sudah didesain Apa yang sudah dikerjakan dulu ya Pola-pola belajar Terus tips dan trik yang pernah Kak Mira lakukan Di masa dia di sekolah dulu Berpengaruh sampai dia kuliah ya Tadi udah dijelasin Terus juga Maksudnya Apa yang sudah didapat saat ini Gimana Kak Mira? Apa yang sudah didapat saat ini? Iya Ini apa gimana Kak? Dicebutin Apa yang harus dihasilkan? Mungkin bisa nih sedikit nih Kayak tadi kan Maksudnya kayak Tadi di awal Kak Siti ada juga jelasin ya Sahabat baginya bahwa Sampai ke titik ketika manajemennya Kak Mira ini bagus Apa? Se... Seruntut itu gitu lah Seruntut itu gitu ya Ya gitu Itu sering kalian nanya Kok bisa Mira seruntut itu? Iya Mungkin Kami juga sepenasorin itu Mira gak pernah cerita loh selama ini Iya Karena mungkin emang dari awal itu udah direncanain gak? Dan pas kuliah itu Bukan Amira gak pernah ikut apa-apa Kayak gitu kan Mencoba daftar Tapi gak bener-bener yang 100% Kenapa? Karena kan tujuan awal itu yang harus diingat kayak gitu Bagi Amira, waktu Amira kuliah Tanggung jawab terbesar Amira adalah menjadi mahasiswa Yang lain itu ya tambahan Tapi yang paling penting apa? Di kelas harus hadir semua Jadi Mira gak pernah bolas Kalau habis di kelas Kak gitu kan Terus Nilai harus bagus Ya kayak gitu Karena itu tujuan dari awal Jadi dari SMA itu udah kayak Kalau kuliah Amira harus kumulat nih ya Kayak gitu Jadi dari jauh-jauh hari itu sudah ditargetkan Jangan-jangan sampai lepas targetnya Jadi dikejar kayak gitu Intinya sesuai nama target kita ya Bukan berarti ke lagi-lagi ya Dikadi bukan berarti harus punya target versi kayak Kak Amira harus kumulat Semua punya target emat beda Oke silahkan Terus abis itu Yaudah jadi pas-pas kuliah itu Cuma ikut program yang memang kemungkinan bisa dilakukan sambil kuliah Tanpa mengganggu jadwal kuliah sama sekali kayak gitu Yaudah akhirnya ikut Waktu itu ikut Selfie Chair Leaders Kan Alhamdulillah lewat Jadi kan itu cuma Sabtu Minggu gitu Cuma Sabtu Minggu Jadi bisa lah sambil kuliah kayak gitu Gitu ya udah ikut organisasi Tapi gak ikut organisasi di luar kampus juga Karena mungkin di PU juga gak terlalu accessible kemana-mana Beda kalo kita mungkin di Aceh ya Kak Maksudnya kemana-mana itu dekat Gitu Jadi gitu Tapi begitu mau selesai kuliah itu Jadi waktu kuliah aja Amira udah targetin Amira akan selesai Desember Paling telat Desember 2021 Itu dari jauh-jauh hari kayak gitu Bahkan dari awal masuk itu Kan bilang sama Mak disini lagi musim sidang Gitu Disini lagi wisuda Terus Maksudnya 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 Paling telat Desember 2018 Ternyata bener-bener disampai ya Desember 2018 Terus Disitu Misalnya ikut PPN yang tadi gak Siti bilang kan Itu kan ditargetinnya itu udah dari lama juga Pas 2018 itu yang bener-bener diliatin terus Kalo sebelumnya kan masih gak mungkin ikut dulu nih Tanggung depan Karena juga kuliah disana Itu PPN kan harus disini Tapi 2018 kan targetnya Akhir 2018 selesai 2019 Pasti akan pulang kesini Jadi bisa ikut Dan semua rangkaian seleksi itu Misalnya contohnya kak Kocela Performance Sekarang bener-bener tau Akan ada seleksi itu Itu dari 2018 Sampai udah pikirin Konsepnya akan seperti tadi Yang ada diambil kita sama kak Siti itu Jadi itu bukan konsep yang hari ini lulus Besok ikut Mikir konsepnya gak Dah setahun yang lalu Mikir konsepnya aja Kayak gitu Oh Seperencanaan itu ya Seorang kak Amira ya Jadi memang Jadi ketika kita punya rencana yang spesifik Yang jelas Insya Allah Apa yang kita kerjain sehari-hari itu Akan mengikuti rencana kita Terus sebenernya rencana kuliahnya Kuliah S2 nya itu bahkan bukan tahun ini Tapi tahun kemarin Karena kenapa Amira udah lulus Desember 2019 Jadi target Amira S2 nya harus disana Tahun ajaran 2019 2019 Jadi kayak misalnya Udah bulan 8, bulan 9 Udah harus bisa kuliah Cuman kan Gak Kan yang orang lihat kan Ih enak ya Abis ini PN itu samsung luar Kayak gitu Sepat itu kita baca lagi Eh emang Bakul baca ya Cuman kan orang gak tahu Padahal targetnya kuliah Tahun-tahun bukan tahun ini Dan itu udah delay setahun Cuman pasti yang kayak gitu Rupanya sekarang sadar kayak Ternyata selama setahun ini Banyak hal yang dipelajari dulu Kayak gitu Gak harus Ya ada masa transisi yang Bahkan menambah pengalaman ya Kak Amira ya Ya udah kan Nambah pengalaman Kayak dari PPN Pulang PPN Kan bisa ikut EFS Ya Baca dan juga macam Ternyata Sebenernya kan Mau kayak mana pun kita bilang Allah sudah menentukan semuanya Kita kan tinggal usaha aja kayak gitu Tapi sih kalo dari Kak Siti sendiri ya Bahkan menariknya ya Kak Amiraya itu Lebih ke Ini Maksud Kak Siti gini loh Kan tipe Kak Amiraya ini Sebenernya tipe yang memang Sangat merencanakan gitu kan Tapi maksud Kak Siti itu Sebenernya yang menarik adalah Ketika ada nih Tadi katanya perencanaan Sebenernya Setelah CS1 Langsung lanjut S2 gitu kan Tapi sempat delay setahun ya Tapi ketika ada perencanaan Yang diluar Dari yang sudah kita rencanakan Kita kayak langsung kayak Ini Gak mungkin juga Satu tahun isia-sia gitu Jadi itu sih sebenernya Ya Sahabat pagi yang juga Menarik gitu ya Jadi kayak yang Gak sempat kuliah tahun ini Dengan beberapa keadaan Kita nyari Celah lain gitu Supaya tetap Dalam kurun waktu itu Ada hal baik Juga Bermanfaat Yang bisa Menambah Apa Kayanya Pengalaman hidup kita Asik Gitu ya Kak Mira ya Kalau Amira Belajar itu Bukan cuma di kelas Bukan cuma Buku pake Baca buku pake Belajar ini Belajar itu setiap hari Apapun yang kita kerjakan itu Belajar Ketemu orang pun Kita belajar baru Apapun kejadian itu Bagian dari pelajaran Hari ini kita Belajar ini Belajar ini Gitu Ya bener-bener Itu penting sekali ya Sahabat pagi dan Maksudnya adik-adik mungkin ya Kalau yang ini kan Karena Jangan kayak Aduh hari ini gak sekolah Gak belajar No gitu ya Hari ini mungkin Di situasi pandemi Gak masuk ke ruangan kelas Gak belajar gitu ya Gak seperti itu konteksnya gitu ya Kita bisa Apalagi mungkin dengan suasana Seperti saat ini ya Dengan akses internet Walaupun memang ada Di beberapa tempat yang memang Belum secepat itu Tapi setidaknya Udah lumayan gitu Dibandingkan musim di masa lalu gitu ya Jadi intinya Akses belajar kita tuh Lebih terbuka Lebih terbuka saat ini Ya Mungkin langsung aja kita masih Itu karena kayak Sebenernya tadi Mau nanya itu ya kak Tapi kayak Tiba-tiba Kita kebahas Tentang Apa Di masa pandemi Bahwa belajar itu Tidak hanya di dalam kelas Kayak Kak Amir bilang Tapi itu tuh bener Saya sendiri suka sekali ya Adik-adik Sahabat bahagia Karena maksudnya Saya tipe orang yang seperti itu juga Bertemu orang adalah belajar gitu Menambah Pengalaman hidup adalah belajar gitu ya Pergi ke tempat baru adalah belajar ya Karena nanti Mungkin Kalau kita sekolah seperti sekarang ya Adik-adik Dan juga sahabat bahagia Kita tuh gak terasa Karena kita maksudnya Segala sesuatu masih diatur Belajar itu masih kayak Matematika Fisika gitu ya Tapi nanti ada Cuma itu aja Tapi nanti ada sehatnya Ketika kita naik level Daripada itu Bahwa ternyata belajar itu apa Belajar bertahan hidup gitu Apa belajar bertahan hidup Mungkin nanti Isya Belajar bertahan hidup Bener Jadi emang bener-bener ya Nanti ya Mungkin nanti ada Sesi khusus Kita kebahas ini ya Sahabat bahagia Bahwa ternyata Skill itu gak sekedar Kayak Membaca Menulis Gak seperti itu Bahwa Nanti ada satu sisi Ketika naik level lagi Kehidupan kita tuh Bahwa kayak Kamu orangnya pintar Kamu orangnya Maksudnya udah menargetkan Tapi gak punya skill bertahan hidup Bisa mengalami stress Dan sebagainya Hingga maksudnya Kecerdasan lainnya tuh Gak akan membantu gitu Jadi maksudnya Nanti mungkin Sesi itu ketambah Selain di dalam gitu ya Tapi maksudnya gitu Maksudnya Kak Amira ya Bahwa maksudnya Belajar itu banyak sekali Kalau kita cuma Memahami konteks belajar Itu datang ke sekolah Duduk di kelas Belajar bisa sempit itu Padahal kita tahu Ilmu itu gak ada Gak ada batasannya Jadi jangan pernah kita membatasi juga Peluang kita untuk belajar Kayak gitu Selebar-lebar ini Bener-bener banget Nah langsung aja Kita balik lagi ke Pandemi Pandemi gitu ya Karena sekarang Situasi pandemi gitu ya Jadi memang bener-bener Kontroversi sekali Pro kontra sekali Sebagian minta Bisa belajar di sekolah balik gitu ya Bosan Dan lagi-lagi Kita sebelumnya Ada apa bahasian Apa guru bahagia sebelumnya itu Tentang Kesehatan mental Selama pandemi Selama pandemi gitu ya Dan disitu menarik Nara sumber kita Bahas bahwa Ini tuh bukan cuma masalah kita Masalah dunia Ternyata kita bagian dari masalah dunia Ternyata kita bagian dari masalah dunia Bahwa ternyata yang bosan bukan cuma kita Yang bingung Gak bisa sekolah bukan cuma kita Itu tuh bener-bener jadi permasalahan semua orang Makanya mungkin Dalam kebijakan pun Jadi buah si malakama juga Jadi kayak yang mau ngambil ini Malah mudaratnya dari segi ini Jadi banyak seperti itu Nah karena kita memang sedang di situasi ini Menurut Kak Amira sendiri nih Gimana sih Supaya maksudnya kita bisa Bisa lah Tips dan trik mini gitu ya Karena itu ya Amira belajar juga waktu pandemi Oh Amira lagi pelatihan bahasa Iya Kak Amira ini lagi pelatihan bahasa Jerman ya Kak Amira Iya Tengah-tengah pelatihan bahasa Harus pulang Kenapa demu Jadi kelasnya online Iya Jadi dan Kak Amira juga Menjadi siswa belajar bahasa gitu ya Siswa belajar bahasa dengan sistem online Dengan sistem belajar dari rumah Tuh gitu Jadi kita sekarang Bersama Kak Amira Gimana sih selama situasi pandemi ini Untuk kemudian Maksudnya Cara kita mendesain belajar itu tadi Supaya kayak mana sih belajar dari rumah Walaupun bosan Tapi maksudnya Lumayan bisa menyenangkan Terus juga Walaupun bosan Tapi kita juga bisa menentukan harga dan sebagainya Seperti Kak Amira Silahkan Kak Amira Bingung Kalau Amira ya Kak Pegangannya itu Yang penting kita tetap harus se-excitif Gimana kita belajar di kelas Oke Harus kita bangun euforianya Harus kita bangun semangatnya Selanjutnya kita semangat belajar di kelas Jangan sampai karena kita harus belajar online Terus moodnya jadi Oh malah sekolah Belajar online Ya udah Kita gak akan dapat apa-apa Tapi ketika kita semangatnya tetap samain Karena yang inti kan belajar Yang inti kan pelajaran yang kita dapatnya Ya gitu Emang tadi benar how to learnnya itu penting Tapi kan Kalau sekarang Bukan medianya aja yang kita perhatikan Kalau kita cuma fokus ke media Untuk kita yang gak bisa kayak Gak punya koneksi internet Atau gak punya media yang mendukung Kayak gitu Itu bisa memperhentikan langkah kita untuk belajar Kalau yang kita fokuskan kesitu gitu Maksudnya gini Fokus kita itu harus bisa disesuaikan sama kondisi Betul Ketika kondisinya A Fokusnya kemana Kondisinya B Fokusnya kemana Harus bisa jadi orang yang Punya banyak point of view lah Nah gitu kan Nah waktu belajar bahasa Jerman ini Ketika di online Sudah disesuaikan Karena kan Kalau di keras kita bisa langsung latihan bicara Ya gitu Langsung Terus kerjain tugasnya Apalagi Amira kak Amira bukan orang yang online-online Bukan orang yang menggunakan teknologi E-book aja Amira gak bisa baca ya Pasti Amira print jurnal Amira print jurnal Dan kita udah tau Oh sistem belajar Amira kak gini Ketika harus berubah Harus gimana Kaya gitu kan Tetap harus ada penyesuaian Dan yang tadi kak Euforinya tetep dibangun Jadi kan Kelas bahasa Jerman itu Dari jam 8 Sampai dengan jam Awalnya 12.30 Terus waktu kita naik lagi ke Tingkat B1 Itu Jadi tinggal jam 13.30 Karena mereka kan gak efektif Setiap hari Sampai jam 12.30 Ketanya juga capek Di depan laptop terus Pasti sakit kepala Dan segala macamnya Kayak gitu Tapi itu emang setiap pagi Uyah hampir jam 8 Let's nina Semangat itu gimana caranya kita bangun Kita harus semangat Begitu Berarti juga termasuk ini ya Mungkin tips juga ini Ke adik-adik Yang mungkin saat ini Belajar di rumah kak Amira Termasuk kondisi kita juga Bener-bener siap belajar gitu ya Jadi jangan kayak bener-bener bangun tidur Apa Muka lecek Itu gak bisa Itu gak bisa Biarpun padahal Belajarnya gak pakai video Belajarnya kita Video dimatikan Kenapa? Untuk menjaga Biar gini Kan kalau video Butuh connection drive Udah lecang Terus kuota banyak Habisnya gitu kan Jadi dari pihak lesnya sendiri Sangat mengkondisikan itu Jadi kita gak pakai video Sangat sekali video itu Kalau waktu ujian aja Jadi kalau baca gak pakai video Jadi kan sebetulnya Guru kita gak tahu Kita tidur apa gimana Tapi tetap Amira harus mandi jam Jadi kan mulai jam 8.15 Jam 8.15 Amira sudah duduk disini Laptop sudah dinyalakan Sudah masuk kelas Padahal orang lain Nanti telat masuknya Ya udah Gak usah peduli sama orang lain Intinya Amira tetap Harus dalam kondisi I'm ready to study Kayak gitu Itu salah satu tipsnya juga Terus selama proses belajarnya Harus aktif Karena kita gak di kelas Jadi kita gak ada bangun sama sekali Kalau di kelas kan Nanti kerja kelompok Jalan kayak gitu Ngobrol sama kala Ini mau ngobrol gimana Orang kita duduknya sendiri Jadi gimana caranya Supaya kita menjaga Kita tetap present Di kelas Kayak gitu Ya Ketika gurunya bicara Responsif Kayak gitu Jadi kita pun Mengurangi kebosanan ya Biar gak bosan Jadi responsif terus ditanya Jangan jawab Soal-jawab Soal Jangan sampai ketika suruh jauh Soalnya Karena ada orang lain yang jawab Kan gurunya juga gak lihat Jadi Jangan sampai yang seperti itu Iya Jadi Biarpun di kamar Biarpun di rumah Bangun kondisi belajar Jadi tetap harus dalam keadaan rapi Tempat tidur sudah dirapikan Kita sudah mandi Intinya kayak kita pergi sekolah biasa lah Biar kondisinya kondisi belajar Kayak gitu Itu mungkin salah satu ininya Tipsnya ya Belajar selama pandemi Dan mungkin relate Kembali ke Yang kita sempat bahas waktu materi sebelumnya ya Kak Amira Waktu Apa Masalah kesehatan mental Management waktu juga ya Itu yang membuat kayak Belajar selama pandemi ini Jadi lebih Ini ya Kalau bisa Karena kita memang udah di depan laptop terus Dari pagi sampai siang Setelah itu jangan pakai laptop dulu Iya Jangan nonton Jangan Jangan Apa namanya Maraton drama Jangan main game Jangan nonton Youtube Jadi nanti alasannya Aduh matanya Gini 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 Padahal Belajarnya cuma 2 Satu jam Kita bilang Eh main game nya 2 jam Ya iya Mengalami itu Gitu ya Terus mungkin juga Apa ya Kita bahas Ke belajar selama pandemi ini Mungkin menarik Yang Kak Amira sempat bahas tadi Kayak yang maksudnya Apa Buat catatan-catatan berwarna Gitu ya Itu juga kayaknya lumayan Membantu ya Kalau selama pandemi-pandemi ini ya Ini catatannya Kita dibagi catatannya Tapi Catatan kuliahnya Nggak disini Di Jakarta Jadi ini cuara catatan bahasa Jerman Iya Jadi Kak Amira itu punya catatan begini loh Adik-adik Sahabat bahagia Kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan Gini Nggak Jadi itu mungkin Kalau yang mendengarkan Sedikit dijelasin ya Jadi Kak Amira itu juga punya Semacam Maksudnya ya ditata catatannya Gitu Jadi itu Dia punya kayak Sticky sticky notes Kecil gitu ya Kak Amira ya Jadi maksudnya Apa yang Dipelajari Gitu ya Jadi nggak buat Bagan-bagan Seperti itu Ya Jadi dia buat Bagan Supaya menyederhanakan Materinya Penjelasannya Oh iya penjelasannya Jadi lebih Apa Jadi lebih Menarik mungkin ya Jadi lebih Pas harus mulang Harus review Itu bisa lebih gampang Gitu Jadi cara Amira mengingat itu Ditulis itu Iya Ini dia Sahabat bahagiana Ada jam-jamnya Niat ya padahal Niat Niat Gitu loh Yaudahlah Gini Itu Jadi kalau ngeliatin Caratannya Kak Amira Semangat Belajarnya Hmm Dan Kak Amira itu Ya memang Tapi jangan insecure ya Dekat-dekat Kak Amira Memang se-aksi ini loh Memang dia Se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Bisa lah Dengan versi masing-masing Lagi-lagi Mana tahu memang ada orang ya Dengan catatan Apa ya Dengan catatan yang berantakan ya dia Apa Dengan Mungkin terlalu banyak hal yang dia pikirkan Iya Jadi dengan catatan berantakan itu membantu dia belajar So silahkan Semua orang punya Punya style Punya style-nya masing-masing Masing-masing Atau misalnya ada anak audio Ya nggak mesti banget Buat catatan seperti ini Gitu ya Mungkin dia kalau anak audio ya Bisa dia nyari video di Youtube Atau podcast Atau apalah Memang membahas ini Kemanapun pergi dengar Jadi membangun exposure Belajar kita yang baik Itu sangat penting Kondisi belajar yang baik itu penting Kalau Amira kena anak yang bukan audio Yang kayak gini-gini itu nggak masuk Nggak masuk Mau segimanapun Amira bahasa Inggris Kakak dengar dengan Amira lagu bahasa Inggris Tentang tuh Amira tahu dirinya apa Padahal kalau Amira baca dirinya Amira tahu semua bahasanya Tapi Amira nggak tahu dia bilang apa Saking kayak yang Ya Kak Amira itu bukan Kak Amira ya Kak Amira itu nggak audio Tapi Tapi jangan sampai itu membatasi Itu yang paling penting Karena kan skill itu Semuanya kepake Apalagi di bahasa Jadi waktu ikut IOS Kak Amira tahu Amira kurangannya di audio Jadi apa ya Sampai jam 3 malam Itu masih ada keputar audionya IOS Di Youtube Ya udah Amira udah tidur padahal Tapi audionya Aku baru terus biar untuk Membiasakan Jadi Jangan sampai kekurangan kita Jadi kekurangan kita terus-terusan Kekurangan Jadi itu malah jadi celah gitu ya Ya sama sih mungkin Kalau boleh share ya Walaupun belum se-ininya Kak Amira asik Jadi kebalikan dari Kak Amira ya Karena kita kebalikan Jadi bisa saling share ya Jadi kebalikannya dari Kak Amira Kalau Kak Siti itu audio malah gitu Jadi enggak terlalu Maksudnya gini Kita kan kembali Ketika kita bahas tentang Apa Style belajar ini tadi Bukan berarti ketika kita anak audio Kita gak butuh visual sama sekali No Cuma kita lebih dominan audio gitu kan Jadi versi Kak Siti itu ya dominan audio Jadi emang bener-bener Kalau Apa Mau belajar itu Versinya dengerin Ya gitu Jadi kayak ngedengerin penjelasan orang itu lebih masuk Dibandingkan kami baca ceratan Jadi emang dari jaman sekolah Kami bisa baca ceratan orang Karena ada orang yang gak bisa belajar ceratan orang lain kan Kalau saya bisa-bisa aja Karena memang Ya Gak sangat divisual lah gitu Walaupun memang sekarang Sama kayak Kak Amira bilang Bahwa semakin kemari semakin belajar Saya juga buat ceratan seperti ini Tapi gak serapi Kak Amira ya Jadi emang bener-bener kayak Kita punya target Apa Jadi punya kayak Apa Jadwal kayak gitu di dinding kan Minimal saya buat hari ini Ini apa Ini ini Jadi tetap ditulis Terus juga punya ceratan gitu Walaupun gak sampai ngebuatin bagan dan sebagainya Jadi ya sesederhana semampu bisa Dengan versi visualnya gitu kan Walaupun ya dikuatkan di audio tadi Jadi belajarnya emang bener-bener kayak Ngedengerin sesuatu gitu kan Termasuk juga kita punya podcast Karena kita audio Jadi sebenarnya intinya gini Kak Kita tahu kekuatan kita di mana Untuk memaksimalkan situ Tahu kurang kita di mana Ya untuk diperbaiki Iya Jadi bukan berarti Kurangnya ditinggalin Tinggal di ambil Enggak ada Tahu itu Untuk kita tahu harus berreaksi seperti apa Harus bertindak seperti apa Betul-betul-betul Oke ya Selamat pagi ya Tadi kita sudah bahas Mulai dari Cara belajarnya Kak Amira Gitu ya Terus juga Apa Mungkin sedikit nih ya Sekalian kita mau closing statement ya Tadi kita udah belajar banyak banget versinya Kak Amira Tidak boleh tambahin tips untuk waktu pandemi Karena kan kita gak bisa ber Apa namanya Tetap muka lagi sama burunya Yang mungkin gak terlalu gampang untuk nangkap pelajarannya Saran Amira Misalnya kan hari ini kita udah belajar sampai bab 2 Tahu nih besok masuk bab 3 Nah malamnya itu udah dibaca duluan Apa yang akan kita belajar Jadi besok Ketika kita belajar biarpun itu online gak tatap muka Udah nyambung-nyambung dikit gitu Jadi nanti untuk burunya jauh sini Oh iya tuh di malam ada baca ini Nah itu cukup membantu Biar kita tetap berada di zona belajar Kalau enggak nanti badannya di depan laptop Tapi kepalanya yang mana-mana Terus juga ini gurunya maksudnya apa ya Akhirnya blank Akhirnya belajar lagi itu Tapi kalau kita udah siapin Kita kayak dua arah sama dua gurunya Terasa dua arah Jadi bisa responsif Ternyata kan tadi responsif sama Amira Bagus banget ya Itu tipsnya Kak Amira Nah mungkin nih Kak Amira ya Sebelum kita coaching statement tadi Kita udah belajar Mulai dari versi belajarnya Kak Amira Terus juga Apa namanya Kita bahas Saran Kak Amira untuk belajar selama pandemi ya Terakhir nih Mungkin bisa di-share sedikit Dari jam bangun pagi Sampai ini seperti apa sih versi belajarnya Kak Amira Aduh kompan Beda-beda semua gak kan Beda-beda Ya kan tergantung masanya Tapi maksudnya Biasanya gitu Kak Amira tipe morning ini gak sih Iya Super morning percent Super-super Udah hangat lagi kita udah bilang sebenernya Jadi bangun paginya berapa Kak Amira Bangun pagi 30 menit sebelum subuh kayaknya Iya 30 menit sebelum subuh itu Itu maksudnya normalnya ya Iya karena kan nanti pas di Jakarta ya Nanti kalau bilang jam Jakarta ada jam subuh ya sama di sini Itu normalnya Tapi kan ada saat-saat tertentu yang membuat habis bangun lebih cepat Belajarnya Kak Amira kapan sih enaknya biasanya? Pagi Pagi memang ya berarti ya Cuman kalau misalnya waktu itu Kalau untuk waktu Amira sebenarnya belajar itu gak terlalu pengaruh ya Amira Waktu Lebih ke mood sama suasana belajar Jadi mau siang pun dapat tempat yang pas untuk belajar Oke kayak gitu Mereka kamarnya sekoji ini ya Karena memang dibenduk supaya Supaya Nyaman untuk belajar Jadi gak bisa kamar gak ada buku kayaknya Kalau Amira Tapi ini bukan apa-apa Cuman maksudnya biar kita tahu aja Tipe belajar kita gimana tadi kan Kak Karena kayak Amira eh Masalah waktu itu gak terlalu pengaruh ya Amira Lebih ke kondisi Kondisinya yang harus dibangun untuk belajar Kayak gitu Jadi kalau pagi bangun Nah tapi karena memang orang yang sangat harus diatur Jadi misalnya bangun Kalau disini misalnya nih waktu pandemi nih Kan belajarnya jam 8 Jadi bangun ke dapur bikin minum misalnya buat pagi gitu Terus ya udah masuk langsung nyapu segala macam Jadi jam 8 Ready untuk belajar 7.30 itu udah mandi Terus sambil sarapan bawa ke kamar Jadi sambil sarapan bisa sambil nunggu kelas-kelas eh Temen-temennya datang ke kelas Jadi jam 8 ready untuk belajar gitu Oke Nice sekali ya sahabat bahagia Baik tadi kita sudah membahas begitu banyak hal ya Sama Kak Amira Mulai dari Apa? Cara belajarnya Kak Amira Dan semua-semuanya ya Sampai saking asiknya Ternyata kita udah lama banget ya Kadik-kadik dan sahabat bahagia Dalam video ini Baik ini terakhir ya Kak Amira Kalau sing statement sedikit untuk adik-adik temen-temen sahabat bahagia mendengarkan Kalau Amira prinsipnya itu When you are not willing to learn no one can help you But when you are willing to learn no one can stop you Itu yang selalu Amira betul Jadi kalau kita mau Kalau kita mau belajar gak ada yang bisa memperhentikan kita untuk belajar Entah itu pandemi Entah itu gurunya gak pas Entah itu gak bisa bimbal Tak apapun itu gak akan ada yang bisa menghentikan kita Tapi ketika kita gak mau belajar Mau kita sekolah di sekolah paling bagus Mau kita punya fasilitas yang luar biasa Ya punya guru yang mungkin udah dapat penghargaan guru terbaik Ya itu gak akan ada apa-apanya ketika kita gak Bukan dari diri kita mau belajarnya Iya oh itu sebuah kekuatan coaching statement yang luar biasa Baik terima kasih Kak Amira Terima kasih juga buat semuanya Teman-teman sahabat bahagia Adik-adik, kakak, guru, orang tua Yang mungkin mendengarkan dan juga ikut nonton podcast Dan video Dan video Dari guru bahagia edisi kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Terima kasih sekali lagi Langsung saja kita tutup sesi tema kita hari ini Tentang tips dan trik Mendesain cara belajar kamu sendiri bersama Kak Amira Dan juga Kak Siti hari ini Terima kasih dari provinsi paling ujung barat Indonesia Saya Siti Malia Rizky Saya Amira Ulfa Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye